KONTINGIN PROVINSI PAPUA Berhasil memborong 8 emas, 5 perak, dan 8 perunggu pada pertandingan perdana cabang olahraga atletik. Cabang olahraga atletik Sabtu 6 November 2021 mewarnai lapangan Stadion Lukas NMB pada Laga Perdana Pekam Paralimpik Nasional ke-16 Tahun 2021. Ada 111 nomor pertandingan perorangan putra dan 81 nomor untuk putri dan seluruh pertandingan cabar atletik dilaksanakan di Stadion Lukas NMB Sentani Kabupaten Jayapura. Dalam pertandingan cabang olahraga atletik Sabtu 6 November 2021, Provinsi Papua sementara berada di urutan pertama untuk perolehan medali emas sebanyak 8, 5 perak, dan 8 perunggu. Ketua Kontingin Provinsi Papua, Nicholas Kondomo, mengukapkan sangat puas dan hal ini merupakan hal yang baik dan luar biasa dalam Peparnas 16 kali ini dan pihaknya terus memberikan motivasi kepada para atlet lainnya untuk dapat mengantongi medali-medali lainnya. Saya sangat bangga ya, di hari pertama, 6 medali emas sudah diperoleh dari Papua. Pertandingan atlet hari ini, belum pertandingan-pertandingan yang lain. Kita harapkan hari pertama, Papua bisa meraih 6 medali emas, hari-hari kemudian usahakan lebih daripada itu. Sehingga target yang telah ditetapkan oleh Peparnas bisa tercapai. Kita harap doa dari separuh semua masyarakat Papua untuk mendukung para atlet-atlet kita dalam nanti mulai sore ini nanti sampai dengan pada akhirnya nanti bisa berlain dengan baik, sukses, dan tujuan kita utama adalah mendapatkan medali yang paling baik. Selain di cabur atletik, apakah Peparnas 16 sudah dapat informasi lain untuk di cabur lain yang sudah mendapatkan emas atau perunggu lainnya? Pada hari ini belum ya, saya belum dapat. Karena pertandingan mulai jam-jam siang, jam 1 mulai. Jadi kita belum dapat informasi dari cabur-cabur yang lain. Ini baru hari pertama di sini. Sedangkan berenang juga belum. Berenang juga baru hari ini. Ya jam 1 nanti baru. Dan siangnya di pertandingan mungkin dalam jam 2 atau 3. Sementara itu salah seorang atlet peraih medali emas cabur atletik dengan nomor pertandingan lompat tinggi Dapil Bayoge mengatakan dirinya sangat senang dan bangga dapat menyumpangkan emas bagi tanah Papua. Sementara itu salah seorang atlet peraih medali emas cabur atletik dengan nomor pertandingan lompat tinggi Dapil Bayoge. Sementara itu salah seorang atlet peraih medali emas cabur atletik dengan nomor pertandingan lompat tinggi Dapil Bayoge. Ada pun pelaksanaan cabang olahraga atletik akan berlangsung dari tanggal 6 hingga 13 November 2021 dengan memperebutkan 741 medali yang meliputi 247 emas, 247 perak, dan 247 perunggu. Tim Liputan mengabarkan. Sampai jumpa di setiap. Sampai jumpa di setiap. Sampai jumpa di setiap. Sampai jumpa di setiap. Perlahan 16, Papua.